halo halo bertemu kembali di channel berfisika.com oke teman-teman masih dilanjut ya soal tutorial 1 fisika dasar ITB ya oke kita lanjut ke nomor 6 teman-teman nah nomor 6 ini gimana kita baca ya kecepatan gerak suatu partikel bergerak pada bidang xy diberikan oleh V nah ini faktor ya teman-teman ini faktor ya faktor ini komponen Vx ya arah I nah ini Vx nya teman-teman ini Vx arah I arah sumbu X kemudian 8j ini arah sumbu Y Vy dengan V dalam meter pas sekot dan waktunya positif artinya dia lebih bisa dari 0 oke dalam detik oke berapakah pertanyaannya nih berapakah percepatan ketika waktunya 3 detik berarti berapakah percepatannya teman-teman oke kemudian B kapan jika mungkin nah jika mungkin kan jadi bisa mungkin bisa enggak kan jika jika mungkin percepatan partikelnya 0 nomor C kapan sama jika mungkin percepatan partikel 0 waduh ini sama-sama pertanyaannya D kapan jika mungkin waktunya mungkin terus laju partikel 9-10 meter per sekot oke teman-teman kita jawab saja persoalan ini ya jawab oke saya itu dulu bagi gua dulu ya ini nah gitu ya oke teman-teman ditanyanya percepatan oke percepatan itu apa kemarin teman-teman masih ingat percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan udah saya jawab kan kemarin ya berarti percepatan itu percepatan itu adalah turunan teman-teman turunan terhadap apa karena turunan itu banyak turunan terhadap waktu ya D per DT gitu ya dari V nah gitu sehingga kita bisa turunkan langsung aja vektor V nya teman-teman masukin 6T min 4T kuadrat oke I oke ditambah 8J 8J nah gitu ya meter nanti aja satu aja oke teman-teman langsung turunkan terhadap waktu jadi gimana 6T turunkan jadi 6 oke min 4T kuadrat diturunkan jadi 8 min 8T ya minus 8T ini arahnya I nah ini arahnya I oke ditambah nah 8J konstanta ya setelah itu konstanta diturunkan itu 0 teman-teman jadi 0J nah jadi sebenernya nggak ada oke jadi percepatan tiap waktunya kita punya teman-teman vektor percepatan tiap waktu ini min 6 min 8T arahnya I meter per sukan kuadrat nah berarti ini teman-teman nah disoal dimintanya adalah percepatan saat 3 detik nah berarti teman-teman masukin yang ada T nya nah disini T oke teman-teman masukin berarti A saat 3 saat 3 sama dengan gini ya berarti 6 kurangi 8 dikali 3 teman-teman berapa 6 dikurangi 24 nah kira-kira berapa kira-kira minus ya minus 18 arahnya kemana tadi arahnya ke I arahnya ke I meter per sukan kuadrat nah ini A saat 3 nah ini jawabannya udah ada nih oke nah ini ya jadi percepatan saat 3 detik itu adalah minus 18 minus itu maksudnya apa? minus artinya dia arahnya ke sumbu negatif sumbu negatif I itu arah X jadi ke sumbu X negatif oke 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 kita lanjut nomor B itu nomor A ya teman-teman boleh dicatat ya oke nomor B nah gimana nomor B? kapan jika mungkin? nah kapan itu apa? kapan itu biasanya kita bertanya waktu kapan gitu kan jadi kapan itu menunjukkan waktu ya oke percepatan partikel 0 yaudah percepatan nilai setiap waktunya mana teman-teman ini kita udah punya percepatan nah A nya AT berarti ya sama dengan 6 min 6 min 8T nah I nah ini kan nah percepatan partikel 0 katanya nah kapan itu berarti kita mau nyari waktu nah berarti percepatan I nya nanti hilangkan dulu berarti A nya sama dengan ini besarnya ya 6 min 8T ya ini kan nah berarti kita ingin A nya 0 adakah waktunya? kita cek berarti 6 min 8T di luas min 6 sama dengan min 8T oh min-min positif kan jadi T nya gimana berapa? 6 dibagi 8 6 dibagi 8 bagi 2 saja teman-teman 3 4 detik nah jadi T nya adalah 0,75 detik jadi percepatan partikel itu bisa 0 ternyata ya saat waktunya 0,75 detik oke kita lanjutkan nomor nomor C ya nomor C oke nomor D disini nomor C eee mana kapan jika mungkin kecepatan partikel 0? oke teman-teman kita lihat eee fungsi kecepatan V sama dengan yang itu tuh 6T min 4T kuadrat i ya ditambah 8J nah meter per sekol nah ini adalah fungsi kecepatannya apakah kecepatannya bisa 0 katanya jika mungkin nah ternyata teman-teman kita analisis disini Vx coba lihat Vx Vx itu ada fungsi waktu teman-teman Vx ini fungsi waktu ada waktunya berarti dia berubah-berubah terus tergantung waktunya kalau waktunya nambah berarti eee oh sorry kalau waktunya berubah berarti V nya juga berubah ya bisa aja T nya 0 berarti eee kecepatannya 0 pada sumbu X coba lihat komponen sumbu Y nah kalau komponen sumbu Y itu gak ada waktunya tidak bergantung waktu berarti dia itu konstan selalu ada terus gak pernah eee 0 teman-teman konstan kan artinya pertanyaannya kan eee kecepatan partikel kecepatan itu kan berarti terdiri dari ini sama ini jika ini nya 0 bisa tapi ini gak 0 kesimpulannya kecepatan itu tidak pernah 0 tidak pernah 0 jadi kita tidak akan eee melihat waktunya kapan gak ada ya karena tidak pernah 0 gitu oke itu teman-teman untuk nomor C ya oke kita lanjut nomor B oke eh sorry nomor D teman-teman oke nah kita lanjut nomor D nah kapan jika mungkin laju partikel sama dengan 0 nah laju teman-teman teman-teman masih ingat laju itu apa laju itu adalah besar dari besar dari kecepatan berarti mutlaknya ya mutlak dari kecepatan oke nah mutlak kecepatan itu gimana kecepatannya mana tadi teman-teman eee kecepatan ini nah ini kecepatan teman-teman mutlakin oke mutlakin itu diakarin oke komponen sumbu X dikuadratin tambah komponen sumbu Y dikuadratin jadi teman-teman eee masukin aja nilainya VX nya ini 6 T min 4 T kuadrat ya komponen kuadrat kuadratin juga waduh tambah VX V nya 8 kuadrat nah katanya laju nya berapa teman-teman laju nya eee mana 10 ini 10 nah sebenernya lanjutan kesininya ini matematika teman-teman jadi kalau teman-teman kesulitan di dalam matematika berarti untuk nomor D agak susah juga gitu untuk menyelesaikannya oke sebenernya gampang ini hanya metode biasa aja sih teman-teman oke nah ini ada akar eee akarnya coba hilangkan dulu teman-teman akarnya pindahin kesini berarti jadi kuadrat kan jadi 10 kuadrat berapa teman-teman 100 ya 100 sama dengan ini eee 6 T min 4 T kuadrat dikuadratin tambah 64 ya 8 kuadrat 64 ya nah ini kan metode ini teman-teman bisa langsung aja boleh tapi yang lebih mudah coba ini pindahin dulu kesini jadi 100 ini negatif 64 berapa 36 teman-teman nah jadi 36 kan tuh jadi lebih enteng 6 T min 4 T kuadrat kuadrat nah sebenernya teman-teman bisa membuka membuka ini ya jadi 6 T 6 T dikuadratin dikali 2 kali ini kali ini dan ini dikuadratin itu juga bisa teman-teman tapi cara tersebut kurang efektif waktunya teman-teman pengerjaannya lama juga gitu nah lebih baik si kuadratnya teman-teman pindahin aja kesana ya jadi ini jadi akarnya ya jadi akar 36 berapa akar dari 36 ya nah jadi gini kan tuh jadi sederhana teman-teman tuh jadi sederhana berarti akar 36 berapa plus minus teman-teman nah gak langsung 6 karena persamaan kuadrat itu ini kan persamaan kuadrat tadi ya jadi persamaan kuadrat itu nanti ada plus minus ya bisa aja min 6 gitu kan oke jadi kita plus minus dulu tulis 6 T min 4 T kuadrat nah sehingga ini berbentuk persamaan kuadrat teman-teman min 4 T kuadrat oke tambah 6 T oke ini mau positif aja ya gak apa-apa ya gak apa-apa positif aja jadi biar pindah ruas jadi min 6 T sama dengan 0 plus minus aja nih gak apa-apa plus minus nah gitu ya oke ini menyelesaikannya dengan cara apa teman-teman mencari T kapan mencari T berarti gimana teman-teman atau ini pindah ruas ke sana aja sorry bukan itu yang pindah ruas ini aja sorry yang min 4 T nya pindah ruas ke sana teman-teman nah ini pindah ruas ini pindah ruas ya jadi 4 T kuadrat ini pindah ruas disini jadi min 6 T ini kan plus minus tadi jadi tetap tidak ngaruh yang itu nah jadi gitu nah ini kayak gitu oke kalau metode apa memfaktorkan mungkin bingung ya coba kita pakai lumus ABC aja teman-teman oke soalnya saya hapus ya karena ini sudah tadi teman-teman juga udah punya soalnya saya hapus aja ya oke nah ini ada matematikanya teman-teman oke oke pakai lumus ABC teman-teman masih ingat gak metode lumus ABC minus b ya ini kesalahan kuadrat nih min b ingat gak plus minus akan apa teman-teman b kuadrat min 4 AC per 2 A minus b nah minus b b nya min 6 jadi kalau minus minus jadi positif ya eee 6 T ya oke 6 6 plus minus akan b nya 36 ya 36 min 4 A nya berapa hanya 4 4 kali 4 nah disinilah fungsinya plus minus teman-teman 2 dikali A nya 4 nah coba teman-teman ambil misalkan positif plus 6 misal plus 6 berarti 6 kali 4 kali 4 16 wah dihitung dulu kuadrat 6 kali 16 96 jadi ini 96 nih hasil ini 36 kurangnya 96 negatif akal negatif ya imajiner teman-teman tidak real artinya bilangannya tidak ada teman-teman berarti eee udah jelas kita ambilnya yang mana positif atau negatif negatif udah berarti kita ambil yang negatif saja oke nah kalau gini kan jadi positif jadi 16 kali 6 oh sorry 16 oh sorry 16 kali 6 96 ditambah tambah 36 132 teman-teman jadi nanti 6 plus minus akal 132 dibagi 2 kalimat 8 nah ini kira-kira T1 2 nya teman-teman ambil eee teman-teman hitung T1 dan T2 nya kita ambil nanti yang positif T1 yang positif dulu 6 ditambah akal 132 berapa akal dari 132 11,48 teman-teman 11,49 dibagi eee 8 ya dibagi 8 oke ditambah 6 oke dibagi 8 nah sekitar 2,18 atau saya bulatkan menjadi eee 2,2 detik nah kalau T2 itu negatif hasilnya teman-teman karena naik 6 kurangi 11,49 kan negatif ini hasilnya negatif negatif ya kalau negatif kan gak mungkin karena di soal keterangan T nya lebih dari 0 artinya positif ya oke jadi jawabannya adalah waktunya kapan adalah 2,2 detik saat eee apa tadi lajunya sama dengan 10 meter per second oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjelasan nomor 6 bagian eee soal tutorial 1 fisika dasar 1a oke dukung terus channel ini eee jangan lupa subscribe bagi teman-teman share juga ke teman-teman semuanya agar eee teman-teman mendapatkan eee manfaat ya eee dengan menshare kebaikan dan eee semuanya nanti bakal faham tentang fisika dasar oke sampai jumpa dalam kesempatan salam berfisika datang selamat menikmati